Ketika semua ahli dari Sekte Abadi melepaskan aura menakutkan mereka, seluruh dunia pengelai terkejut. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, tetapi banyak orang menduga bahwa Sekte Abadi tidak dapat menahan diri lebih lama lagi dan ingin menyatakan perang melawan dua kekuatan penguasa. Namun anehnya kedua faksi besar tersebut tidak mengungkapkan apapun terkait hal tersebut. Bahkan klan penjaga tetap diam. Sikap ambigu tersebut menimbulkan berbagai dugaan yang muncul di hati banyak orang. Namun saat ini, Ye King dan Naga Iblis Kilin masih menyerang di pegunungan Grid Desolate. Setelah beberapa saat, Naga Iblis Kilin telah menyerah sepenuhnya. Bahkan setelah menggunakan teknik terkuatnya, dia tidak dapat menemukan tanda-tanda melemahnya batasan tersebut. Tak perlu dikatakan lagi, teknik Evil Immortal Sovereign terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka pahami dengan kultivasi mereka saat ini. Ini tidak akan berhasil. Pembatasan ini terlalu aneh. Saya tidak bisa melanggarnya. Naga Iblis Kilin menggelengkan kepalanya. Itu bukan karena budidayanya tidak mencukupi, tetapi Evil Immortal Sovereign terlalu kuat. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sarana yang ditinggalkan oleh penguasa abadi jahat bukanlah sesuatu yang bisa mereka hancurkan dengan mudah. Feng Hao tidak memperhatikan Naga Iblis Kilin. Sebaliknya, dia bertukar pandang dengan Sian R. Tak lama kemudian, Sian R juga mengambil langkah maju. Kali ini giliran Sian R yang menggunakan tekniknya. Bagaimanapun, itu adalah batasan yang dia buat secara pribadi. Bahkan jika dia kehilangan ingatannya, kekuatannya masih ada. Pembatasan ini akan mengusir kekuatan Naga Iblis Kilin, tapi tidak kekuatan Sian R. Setidaknya, masih ada kemungkinan bagi Sian R untuk menyerang. Sian R perlahan mengangkat tangannya dan pancaran cahaya ilahi yang lembut muncul. Dalam sekejap, pancaran cahaya ilahi yang lembut menyelimuti tangannya. Tangan Sian R perlahan tergenggam dan pada saat berikutnya, tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Tak lama kemudian, fluktuasi energi yang sangat mengerikan terpancar dari tubuh Sian R, menyebabkan langit dan bumi kehilangan warnanya. Bahkan Naga Iblis Kilin pun tidak bisa menahan ekspresi seriusnya. Seperti yang diharapkan dari penguasa abadi yang jahat. Bahkan jika dia kehilangan ingatannya, kekuatannya yang kuat masih tetap ada. Terlebih lagi, itu sangat kuat. Sian R tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia terus mengumpulkan kekuatannya. Gelombang demi gelombang-gelombang energi yang lebih mengerikan terus menyebar dari tubuhnya. Pada saat ini, semua binatang Iblis di Pegunungan Grid de Solate merasakan bahaya. Binatang Iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung ke langit. Ketakutan yang berasal dari lubuk jiwa mereka memenuhi tubuh mereka. Binatang Iblis ini sangat familiar dengan kekuatan yang dipancarkan dari tubuh Sian R. Bertahun-tahun yang lalu, sosok seorang wanita terbunuh dalam perjalanannya menuju Pegunungan Grid de Solate, menyebabkan banyak binatang Iblis yang tak terhitung jumlahnya tunduk padanya. Dan sekarang, sepertinya kekuatan ini muncul sekali lagi. Feng Hao tetap diam. Dia melirik Sian R. dan menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. Jika kekuatan Sian R. tidak dapat menghilangkan batasan ini, bahkan jika dia menggunakan teknik pemisahan surga, dia tidak akan mampu melakukannya. Namun, pada saat berikutnya, mata Feng Hao tiba-tiba berbinar karena dia merasakan bahwa ruang kosong di depannya sepertinya merasakan sesuatu dan terus-menerus mengeluarkan banyak riak. Terlebih lagi, riak-riak itu tersebar dalam jangkauan yang sangat luas, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan naga Iblis Kilin. Ada kemungkinan. Segera, mata Yeking berbinar. Dari kelihatannya situasi saat ini, serangan Sian R. memang dapat menyebabkan munculnya retakan pada batasan tersebut. Namun, masih akan sedikit sulit untuk menghilangkan pembatasan tersebut. Bagaimanapun, itu tidak bisa dibandingkan dengan saat dia berada di puncaknya. Pada saat ini, riak yang muncul pada pembatasan di penjara ilahi telah menyebabkan banyak ahli terkejut. Melihat batasan yang terus-menerus mengeluarkan riak energi, mereka semua menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Mengapa ada gelombang kuat yang datang dari pembatasan tersebut? Wajah penguasa Siye Yue menjadi gelap saat dia samar-samar merasakan firasat buruk di hatinya. Tampaknya, pembatasan tersebut tidak akan bertahan selama setengah jam. Apapun yang terjadi, kita harus bertahan. Tidak ada jalan keluar lain. Penguasa Matahari Yin mengatupkan giginya. Mereka tidak punya jalan keluar lain dan hanya bisa bertahan sampai bala bantuan datang. Namun, jika batasan tersebut dihancurkan sebelum bala bantuan tiba, maka mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Itu karena naga iblis kilin sendiri merupakan penghalang besar bagi penjara ilahi. Belum lagi ada penguasa wanita lain yang tampak persis seperti penguasa abadi jahat. Terlebih lagi, keberadaan Fenghou tidak bisa diabaikan. Meskipun dia adalah seorang guru ilahi, dia dapat melepaskan kekuatan yang tidak dapat dilakukan oleh guru ilahi lainnya. Dengan kata lain, jika seseorang ingin mengawasi Fenghou, mereka memerlukan setidaknya seorang ahli alam berdaulat. Paling tidak, mereka membutuhkan penjaga penahanan ilahi. Namun, ada begitu banyak binatang iblis primordial di luar, dan sebagian dari penjaga penjara ilahi juga menjaga penjara ilahi. Ini berarti kekuatan mereka tidak mencukupi. Jika batasan itu dihancurkan, mereka tidak akan bisa bertahan lama bahkan jika mereka bertarung sampai mati. Nomor dua, suruh semua penjaga penjara ilahi keluar dan menunggu perintah. Pada saat ini, wajah penguasa Sieyue tampak gelap. Tidak ada gunanya menjaga penjara ilahi. Tidak, pasti ada seseorang yang menjaga penjara ilahi. Kalau tidak, tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab jika terjadi kekacauan. Saat ini, nomor dua menggelengkan kepalanya dan menolak. Di penjara ketuhanan, ada banyak orang berdosa abadi. Tingkat budidaya mereka tidak rendah. Begitu mereka melarikan diri selama kekacauan, hal itu mungkin akan menyebabkan pergolakan lagi. Apakah menurutmu jika kita tidak bisa bertahan sampai bala bantuan tiba, tidak ada gunanya meskipun orang-orangmu menjaga penjara ilahi? Pada akhirnya, hasilnya akan sama. Segera, penguasa Sieyue meraung dengan marah. Mengapa nomor dua begitu keras kepala? Jika mereka mati atau gagal, apakah penjara ilahi akan tetap ada? Jelas tidak, naga iblis kilin akan meratakan penjara ilahi. Itu karena, selain para pendosa yang dipenjara di penjara ilahi, ada juga persenjataan berdaulat yang menekan sesuatu. Meskipun mereka tidak tahu apa itu, itu adalah sesuatu yang bahkan secara pribadi ditekan oleh Evil Immortal Sovereign saat itu, jadi bagaimana mereka bisa menghadapinya? 2862 Di dalam penjara ilahi, semua orang berkumpul dalam upaya menghentikan kelompok Fenghou. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berdoa agar pembatasan tersebut tidak dihilangkan. Kalau tidak, mereka harus menghadapi pertempuran sampai mati. Di luar penjara ilahi, riak energi mengerikan Sianer masih muncul. Seiring berjalannya waktu, riak energi yang keluar dari tubuh Sianer juga sangat menakutkan. Namun, dia tidak berhenti dan terus menyeduh. Begitu dia menyerang, itu pasti akan menjadi serangan terkuatnya. Menghirup udara dalam-dalam, Fenghou merasa bahwa saat Sianer menyerang, dia juga harus bergandengan tangan dan melancarkan serangan. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melanggar batasan ini. Naga Iblis Kilin, lakukan lagi. Jangan sembunyikan kemampuanmu, kita hanya punya satu kesempatan ini. Segera, Fenghou perlahan menoleh dan melirik Naga Iblis Kilin. Memang benar bahwa Naga Iblis Kilin telah menyerang sebelumnya, tetapi Fenghou percaya bahwa itu bukanlah kartu truf terakhir Naga Iblis Kilin. Bahkan saat ini, orang itu masih menyembunyikannya. Naga Iblis Kilin merenung sejenak sebelum dia menganggupkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Tubuhnya yang besar sekali lagi melayang di langit, tapi kali ini, ada bambu hitam besar di mulutnya. Mutiara hitam itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Manik Naga, Manik Takdir dari Naga Iblis Kilin. Itu adalah hal terpenting bagi Naga Iblis Kilin. Selama Manik Naga tidak hancur, dia tidak akan mati. Orang bisa tahu betapa pentingnya Manik Naga itu. Tapi kali ini, Naga Iblis Kilin bahkan telah mengeluarkan Manik Naga. Rupanya, Naga Iblis Kilin akan menggunakan kekuatan aslinya. Fenghou menganggupkan kepalanya pada adegan ini. Setidaknya, ini saat yang tepat. Segera, dia perlahan menutup matanya. Dia akan bekerja sama dengan serangan Sianer. Termasuk Naga Iblis Kilin, mereka bertiga akan melancarkan serangan terkuat mereka. Jika mereka masih tidak dapat melanggar batasan ini, maka Fenghou hanya bisa mengakui kekalahan. Jika ketiganya tidak dapat melanggar batasan ini, maka tidak perlu menyebutkan metode lain. Pada saat ini, Fenghou sedang mencoba mengaktifkan seni pembelah surga. Meskipun kekuatan pertarungannya tiga kali lipat, begitu muncul, serangan Fenghou akan sebanding dengan serangan yang maha tinggi. Namun, pada saat ini, Fenghou sedang merenung di dalam hatinya. Seni pemisahan surga yang meningkatkan kekuatan bertarungnya sebanyak tiga kali lipat masih belum cukup untuk situasi saat ini. Dia ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan. Hanya dengan melakukan hal ini dia dapat meningkatkan peluang mereka untuk melanggar batasan ini. Fenghou terdiam. Dia mengabaikan auman binatang iblis dan dua riak energi yang sangat menakutkan. Sebaliknya, dia terus menyimpulkan seni pemisahan surga di dalam hatinya. Kekuatan dalam manik spiritual terus beredar sesuai dengan seni pemisahan surga. Namun, kali ini, yang diinginkan Fenghou bukan hanya tiga kali lipat kecakapan bertarungnya. Dia ingin mendapatkan kekuatan yang lebih besar, yang merupakan tahap keempat dari seni pemisahan surga, yang memungkinkan dia melepaskan empat kali kekuatan bertarungnya. Inilah yang dia butuhkan. Berkali-kali, meskipun ada beberapa kali dia berhasil memicu tiga kali kecakapan bertarungnya, Fenghou menyerah. Dia terus mencoba dan memicu empat kali kecakapan bertarungnya. Pada saat ini, Fenghou telah jatuh ke dalam kondisi yang aneh. Sian, Er dan naga iblis Kilin masih terus berkembang. Semuanya menunggu kesempatan yang cocok. Begitu kesempatan itu muncul, mereka bertiga akan mampu melancarkan serangan terkuat mereka. Namun, pada saat ini, para ahli abadi telah berangkat dari pengadilan surgawi. Seluruh dunia penglai bisa merasakan aura kuat mereka. Adapun kedua tuan itu, mereka awalnya tetap diam. Namun, setelah berdiskusi sejenak, mereka diam-diam mengerahkan pasukannya masing-masing. Bahkan klan penjaga pun tidak terkecuali. Mereka semua memanggil kembali para ahli yang sedang berlatih di luar dan mengumpulkan mereka. Dunia penglai merasakan badai sedang terjadi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Saat ini, para ahli imortal dengan anggun bergegas menuju pegunungan Grid Desolate. Kecepatan para ahli ini sangat cepat. Oleh karena itu, Fenghou dan yang lainnya tidak punya banyak waktu. Mereka hanya punya satu kesempatan untuk sukses. Di dalam pegunungan Grid Desolate, Sian R. perlahan membuka matanya setelah beberapa saat. Sian R. tampaknya telah menyelesaikan apa yang perlu dia lakukan. Dia membuka matanya dan melihat tindakan naga iblis Kilin dan Fenghou. Segera, dia mengerti apa yang akan terjadi. Kemungkinan besar mereka bertiga akan melancarkan serangan terkuat mereka bersama-sama. Oleh karena itu, Sian R. tidak terburu-buru bertindak. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang. Cahaya ilahi yang lembut dan cemerlang di tangannya bagaikan cahaya ilahi panas terik yang dipenuhi dengan gelombang yang menakutkan. Setelah beberapa saat, persiapan naga iblis Kilin telah selesai. Dragon Ball terus berjatuhan. Aura menakutkan yang tersisa di sana menyebabkan banyak binatang iblis mengungkapkan ekspresi ketakutan. Itu adalah ketakutan yang berasal dari dalam garis keturunan mereka. Pada saat ini, Sian R. dan naga iblis Kilin sedang menunggu Fenghou. Selama Fenghou selesai dengan persiapannya, mereka bertiga akan bisa langsung melancarkan serangan mereka. Pada saat ini, seolah-olah ia merasakan kelainan ini, riak yang dipancarkan oleh pembatasan tak kasat mata menjadi semakin kuat, tampak sangat tidak biasa. Seperti sesaat, seperti seratus tahun, Fenghou tenggelam dalam dunia rasa ilahinya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi saat berikutnya, hatinya tiba-tiba bergetar, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Perasaan ini membuatnya bersemangat, karena dia tahu betul bahwa dia telah mencapai apa yang ingin dia capai. Segera, Fenghou perlahan mengulurkan telapak tangannya. Cahaya sembilan warna yang dalam perlahan berkumpul di telapak tangannya. Saat berikutnya, Fenghou tiba-tiba membuka matanya. Auranya menjadi sangat kejam. Setelah transformasi ini, hati Sian, R. dan naga iblis Kilin tiba-tiba bergetar. Kekuatan luar biasa dari tubuh Fenghou membuat mereka sangat tercengang. Secara khusus, naga iblis Kilin tidak menyangka Fenghou mampu melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Ayo lakukan. 2863 Pada saat ini, Fenghou telah berhasil memahami tahap keempat teknik pemisahan surgawi. Selain itu, dia sangat yakin dengan serangan berikutnya. Jika serangan ini dilepaskan, itu pasti sebanding dengan serangan dari pakar Soverein Rilem. Mutiara naga hitam terus memancarkan cahaya ilahi yang merusak ke langit. Cahaya lembut yang menempel di sekitar tangan Sian, R. dipenuhi dengan riak energi yang kuat. Setelah dilepaskan, ia mungkin memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Segera, aura Fenghou naik ke puncak. Saat berikutnya, Sian R. memimpin dan mulai bergerak. Cahaya ilahi yang lembut tiba-tiba berubah menjadi pedang cahaya besar. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan membantingnya ke bawah. Kekuatan pedang ini menyebabkan seluruh langit dan bumi menjadi pucat jika dibandingkan. Fluktuasi abnormal menyebar di ruang tak berbentuk saat lapisan penghalang energi berbentuk belah ketupat muncul. Terbukti, kekuatan yang dikeluarkan Sian, R. telah menyebabkan pembatasan penjara ilahi merasakan bahaya. Saat pedang cahaya itu turun, pilar cahaya hitam turun dari langit. Dragon Ball tiba-tiba melesat, membawa riak energi yang sangat menakutkan saat mendarat dengan suara keras. Pada saat ini, itu disertai dengan api ilahi sembilan warna. Aura yang membakar langsung menyebar, mempengaruhi seluruh pegunungan grid desolate, seolah-olah akan dibakar hingga menjadi kehampaan. Ketiga energi yang mengetarkan jiwa ini menyebabkan seluruh pegunungan grid desolate menjadi sangat khawatir. Semua orang di penjara ilahi merasakan hati mereka bergetar. Meskipun mereka tidak secara langsung menghadapi tiga energi menakutkan tersebut, bahkan dengan adanya batasan, ketika riak menakutkan muncul, hal itu membuat mereka merasa putus asa di dalam hati. Jika tidak ada batasan, serangan ini akan cukup untuk meratakan penjara ilahi. Ini, pembatasan ini, bisakah menghentikannya? Pada saat ini, penguasa Xia Yue mulai kehilangan kepercayaan terhadap pembatasan ini. Ya, itu tidak mengejutkan. Lagi pula, serangan gabungan ketiganya terlalu berlebihan. Meskipun pembatasan ini ditinggalkan oleh Evil Immortal Sovereign, itu sudah terjadi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Masih belum diketahui apakah ia bisa menampilkan kekuatan yang sama seperti dulu. Itu seharusnya mungkin, wajah Yin Sun Supreme Muram. Sebenarnya, dia tidak terlalu percaya diri. Namun, mengingat situasi saat ini, dia hanya bisa bertahan. Jika dia tidak bisa, maka mereka harus menghadapi pertempuran sampai mati. Ledakan Suara keras tiba-tiba terdengar, menyebabkan seluruh penjara ilahi bergetar. Penjaga yang tak terhitung jumlahnya memandang dengan ketakutan. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka benar-benar aman dengan pembatasan Evil Immortal Sovereign yang melindungi mereka. Namun, dari kelihatannya, hal itu tidak terjadi. Segera, tiga energi dengan warna berbeda menghantam penghalang energi, menyebabkannya bergetar. Meski tidak menembus penghalang energi, hal itu memungkinkan Feng Hao dan yang lainnya bertahan. Kira-kira sesaat kemudian, suara retakan samar terdengar di telinga semua orang. Segera, murid Feng Hao tiba-tiba menyusut saat ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Ini, ini adalah tanda bahwa telah muncul celah pada pembatasan tersebut. Segera setelah itu, dia dengan hati-hati memindai ruang kosong itu. Akhirnya, dia menemukan bahwa batasan kokoh dan tidak bisa dihancurkan di sekitar mereka bertiga sudah mulai retak. Ini berarti mereka memiliki cukup energi untuk mendobrak batasan tersebut. Masih ada harapan, sebuah celah telah muncul pada pembatasan itu. Namun, pada saat ini, Feng Hao mengeluarkan raungan gembira, memberi isyarat kepada Sianer dan Naga Iblis Kilin bahwa mereka tidak boleh berhenti. Jika tidak, jika mereka menghentikan serangannya untuk sementara, retakan yang muncul pada batasan tersebut akan pulih dengan cepat. Pada saat itu, tidak akan mudah untuk membuat retakan muncul lagi pada pembatasan tersebut. Pada saat ini, Naga Iblis Kilin juga mengeluarkan raungan marah dan memerintahkan puluhan binatang iblis di belakangnya untuk bergabung. Bagaimanapun, energi yang bisa mereka keluarkan tidaklah lemah. Begitu mereka bergabung, peluang mereka untuk melanggar batasan akan jauh lebih tinggi. Segera, puluhan binatang iblis era kuno meraung ke langit dan langsung menyerang. Mereka melepaskan semua kemampuan mereka dan mulai menyerang batasan tersebut. Pada saat ini, wajah penguasa Xiaoyue dan yang lainnya di penjara ilahi telah berubah menjadi gelap. Mereka secara alami dapat melihat retakan yang secara bertahap muncul di penghalang. Selain itu, jumlah retakan secara bertahap meningkat. Tidak akan butuh waktu lama sebelum penghalang penjara ilahi dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, di belakang kedua penguasa, nomor dua memandangi retakan yang muncul di langit dengan ngeri. Itu adalah masalah dengan pembatasan tersebut. Namun, ketika retakan menutupi seluruh langit, batasan tersebut akan dilanggar. Pada saat itu, mereka tidak punya jalan keluar. Apakah ada cara untuk menghentikan penyebaran retakan? Penguasa Xiaoyue segera bertanya. Mengingat situasi saat ini, mereka tidak punya peluang lain. Namun, dia tidak mau duduk diam dan menunggu kematian. Dia harus menemukan solusi. Tidak ada, pembatasan ini berlaku dengan sendirinya. Kecuali penguasa abadi jahat datang lagi, tidak ada yang bisa mengendalikan pembatasan tersebut. Penguasa Matahari Yin telah berada di penjara ilahi selama ribuan tahun, jadi dia secara alami memahami batasan tersebut. Menghadapi situasi ini, mereka praktis tidak punya cara untuk menghadapinya. Mengambil nafas dalam-dalam, Soferen Xiaoyue menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi ganas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jika mereka masuk, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Selama kita bertahan selama setengah jam, bala bantuan akan tiba. Di kedalaman penjara ilahi, ada sel penjara. Bagi para dewa, ini adalah tempat yang tak seorang pun berani masuki. Itu karena memasuki tempat ini berarti mereka tidak akan bisa meninggalkan penjara ilahi. Mereka akan dipenjarakan di sini selama sisa hidup mereka sampai mereka meninggal karena usia tua. Di salah satu sel gelap, Spring, yang memiliki ekspresi tenang, tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Dia melirik ke pintu keluar dan berpikir keras. Mungkin seseorang telah datang ke penjara ilahi. Mungkinkah itu dia? Sesosok terlintas di benak Spring. Kemudian, dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, mengapa dia? Dia seharusnya menjadi menantu lembah Suandao. Mengapa dia mengambil risiko memasuki penjara dewa untukku? 2864 Terlepas dari apakah itu di luar atau di dalam penjara ilahi, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa pembatasan tersebut secara bertahap dihancurkan. Tanpa kejutan apapun, penguasa Xiaoyue dan yang lainnya tidak dapat menemukan cara apapun untuk menghadapinya. Pembatasan tersebut perlahan-lahan diruntuhkan sedikit demi sedikit melalui upaya bersama mereka. Namun, situasi ini berlanjut sekitar 3 menit atau lebih. Pembatasan ini, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, akhirnya tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Di bawah upaya gabungan Fenghou dan dua orang lainnya, pembatasan ini akhirnya dinyatakan dihancurkan. Pada saat pembatasan itu dihancurkan, Fenghou dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Pembatasan terkutuk itu akhirnya dihancurkan oleh mereka bertiga. Jika mereka masih tidak bisa menghancurkannya, maka mereka hanya bisa berbalik dan pergi. Tidak banyak waktu tersisa bagi kita. Saya akan menyelamatkan orang-orang setelah kita menghancurkan penjara ilahi, dan Anda dapat mengambil barang-barang Anda. Setelah batasan itu dihancurkan, Fenghou melirik naga iblis kilin dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Transaksi mereka telah berakhir, dan masing-masing dari mereka memasuki penjara ilahi untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Fenghou dan Xian, R bertukar pandang, sebelum mereka masuk ke penjara ilahi. Eh, bukankah bocah nakal itu berjanji memberiku rumput sembilan kehidupan? Naga iblis kilin tertegun sejenak, sebelum dia teringat bahwa sebelum transaksi, orang itu berjanji untuk memberinya setengah dari rumput sembilan kehidupan. Tapi sekarang, orang itu telah melarikan diri. Namun setelah berpikir sejenak, naga iblis kilin terkekeh ketika dia mengingat senjata ilahi yang berdaulat di bawah penjara ilahi. Tidak akan rugi jika dia bisa mendapatkan dragon senaring lasso. Ayo, anak-anak, ratakan penjara ketuhanan ini. Segera, naga iblis kilin mengaum dengan marah saat dia kembali ke bentuk aslinya dan menyerang. Namun, saat batasan itu dihancurkan, kedua penguasa di penjara ilahi juga memasuki kondisi pertempuran. Melihat Feng Hao yang pertama masuk, mata penguasa Xie Yue berkedip dengan cahaya dingin saat dia meraung, bunuh dia. Kali ini, mereka tidak bergerak. Sebaliknya, mereka membiarkan penjaga penahanan dewa bekerja sama, sementara Supreme Efil Moon dan Supreme Yin Sun tetap tinggal untuk menangani Xian Er. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di belakang Feng Hao, ada sekelompok binatang iblis kuno yang dipimpin oleh naga iblis kilin. Pada saat ini, mereka dengan ceroboh menyerbu masuk. Adegan itu bisa dikatakan sangat kacau. Penjara ilahi, yang telah damai selama ribuan tahun, benar-benar menjadi gila saat ini. Feng Hao memandangi selusin penjaga penjara ilahi yang mengancam dan tertawa kecil. Dia memperlambat langkahnya dan membiarkan binatang iblis kuno di belakangnya menyerang. Kali ini, tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang dan bukan menghadapi musuh. Binatang iblis ini secara alami tidak merasakan niat Feng Hao. Namun, kelompok pengawal penahanan ilahi ingin menghentikan Feng Hao, namun mereka diserang oleh binatang iblis dan terjebak dalam kondisi bertarung sendirian. Feng Hao dengan dingin mencibir melihat adegan ini. Tanpa ragu-ragu, dia menyerbu menuju gedung tertinggi di penjara ilahi. Ketika naga iblis kilin melihat Feng Hao menuju penjara ilahi, hatinya sangat cemas. Sasarannya adalah senjata ilahi berdaulat yang ditindas di penjara ilahi. Ia mengeluarkan raungan marah dan hendak mengejar Feng Hao. Tetapi pada saat ini, Yin Sun Supreme tiba-tiba muncul dan mencegatnya. Naga iblis kilin, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik karena melanggar perjanjian kita. Kata penguasa Yin Sun dengan kejam. Jika bukan karena binatang iblis era kuno, Feng Hao dan Xian, R tidak akan memiliki kemampuan untuk menembus segel. Belum lagi penjara ilahi sedang berantakan saat ini. Kalian juga berisik. Pergilah. Ahli macam apa naga iblis kilin itu? Sekalipun tingkat kultivasi penguasa matahari Yin tidak rendah, ia tetap tidak memandangnya. Sasaran naga iblis kilin adalah persenjataan ilahi berdaulat yang ditekan di penjara ilahi, jadi dia tidak ingin terlibat dengan penguasa matahari Yin. Namun, penguasa matahari Yin telah mengarahkan perhatiannya padanya dan menghalanginya. Dia berkata dengan dingin, Dengan adanya aku, jangan pernah berpikir untuk pergi ke sana. Naga iblis kilin sangat marah. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menyerang. Namun, akan sulit baginya untuk berurusan dengan penguasa matahari Yin dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia sangat frustrasi. Dia tidak tahu kapan bala bantuan dari dewa akan tiba, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Kalau tidak, kali ini dia akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin dan mulai bertarung. Pada saat ini, Feng Hao telah melepaskan diri dari penjaga penjara ilahi. Meskipun ada beberapa penjaga berjubah putih yang ingin menghentikannya di sepanjang jalan, mereka semua ditangani olehnya tanpa kecuali. Feng Hao bergegas menuju gedung. Untungnya, saat mereka memasuki gedung, mereka tidak menemui hambatan apapun. Agaknya, ini juga merupakan salah satu kecerobohan lembaga pemasyarakatan ilahi. Karena penguasa abadi jahat telah menempatkan batasan di luar, mustahil bagi siapapun untuk menyerang tempat ini. Selain itu, ada penjaga penjara ilahi yang kuat yang menjaga tempat ini, sehingga orang-orang di dalam tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan orang-orang di luar tidak akan dapat menyerbu masuk. Namun, kemunculan Feng Hao telah membalikkan situasi ini. Tanpa batasan apapun, Feng Hao langsung memasuki kedalaman penjara ilahi. Lalu, dia pun langsung masuk. Yang terlihat adalah kegelapan, tapi dia bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah sel penjara. Itu benar, ini adalah inti dari penjara ilahi, tempat para pendosa klan abadi sebelumnya dipenjara. Saat Feng Hao menerobos masuk, penjara ilahi yang telah sunyi selama bertahun-tahun akhirnya menjadi gelisah. Dalam proses mencari musim semi, Feng Hao memperhatikan bahwa ada banyak ahli di sini, tetapi semuanya terikat oleh rantai yang tidak dapat mereka lepaskan. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Tolong, keluarkan aku dari sini! Teriakan minta tolong memenuhi penjara dewa, tapi Feng Hao mengabaikannya. Targetnya adalah musim semi. Adapun yang lainnya, apakah mereka hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Musim semi, kamu di mana? Waktu semakin mendesak, tetapi Ye Qing tidak dapat menemukan jejak musim semi setelah mencari beberapa saat. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Suaranya terus bergema di penjara ilahi. Pada akhirnya, Spring yang duduk di pojok terdalam akhirnya mendengar seseorang memanggil namanya. 2865 Spring dipenjarakan di bagian terdalam dari penjara Gadli. Namun, ada keributan di luar penjara Gadli. Dia juga terkejut, tapi menurutnya itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi saat ini, dia sama-sama mendengar seseorang memanggil namanya, dan suara itu sangat familiar. Ini benar-benar Feng Hao. Pada saat itu, Spring perlahan berdiri. Saat dia berdiri, rantai besi yang mengikat tubuhnya juga mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Wajah Spring menunjukkan sedikit kegembiraan. Awalnya, dia mengira dia sedang berhalusinasi, tetapi suara dingin di telinganya semakin dekat. Dia tahu bahwa dia tidak sedang berhalusinasi. Feng Hao benar-benar datang. Feng Hao datang ke penjara Gadli untuk menyelamatkannya. Musim semi menangis karena kebahagiaan. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Dari Scientist of Immortals, dia telah menjadi tahanan. Menghadapi hari-hari kelam ini, dia sudah muak. Setiap hari, dia berharap seseorang akan datang menyelamatkannya, tapi dia tahu itu hanya hayalan. Bagaimana seseorang bisa datang menyelamatkannya? Tapi hari ini, Feng Hao muncul di penjara Gadli. Dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Dia tidak bisa menahan tangisnya pelan. Dia tiba-tiba merasa bahwa di seluruh dunia penglai, hanya Feng Hao yang peduli dengan keselamatannya. Feng Hao terus bergerak maju di ruang gelap gulita sambil memanggil nama Xian R. Namun, dia tidak menyadari bahwa hanya ada teriakan minta tolong yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tidak ada seorang pun yang ingin dia selamatkan. Mungkinkah si tua bangka itu berbohong padaku? Pada saat ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Dia telah mencari begitu lama, tetapi dia tidak dapat menemukan Spring. Sangat mungkin Spring di penjara di sini. Namun, saat Feng Hao ragu, dia tiba-tiba mendengar suara isak tangis. Dia berhenti. Dia merasa suara itu sangat familiar. Mungkinkah itu seseorang yang dia kenal? Tapi di penjara Gadli, satu-satunya orang yang dia kenal adalah Spring. Musim semi, apakah itu kamu? Aku Feng Hao. Kamu di mana? Feng Hao tiba-tiba meraung marah. Suaranya terus bergema di sel penjara yang gelap. Namun, dia sudah samar-samar menebak bahwa musim semi sudah dekat. Feng Hao, aku di sini. Sesaat kemudian, suara isak tangis terdengar dari kiri. Feng Hao berhenti sejenak dan merasakan sejenak. Setelah memastikan lokasinya, dia tiba-tiba menembak dengan eksplosif. Setelah dengan cepat bergerak ke kiri sejenak, dia akhirnya berhenti. Musim semi, apakah itu kamu? Feng Hao berhenti di depan salah satu sel penjara yang gelap. Namun, dia melihat seorang wanita berjubah polos. Saat ini, tangan dan kakinya dibelenggu oleh rantai logam. Wajah yang familiar sedang menatapnya dengan air mata berlinang. Feng Hao, kamu datang untuk menyelamatkanku. Itu benar. Orang yang muncul di depan Feng Hao adalah musim semi. Dia menangis karena bahagia. Dia tidak tahu harus berkata apa. Feng Hao selalu menjadi orang yang dia rindukan. Namun, dia tidak berani berpikir terlalu banyak karena dia tahu Feng Hao tidak akan datang untuk menyelamatkannya. Tapi hari ini, Feng Hao benar-benar muncul di hadapannya. Dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. Ini aku. Jangan khawatir. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Ketika Feng Hao melihat musim semi, dia tersenyum lega. Segera setelah itu, pandangannya tertuju pada rantai di tubuh spring. Matanya samar-samar menunjukkan kilatan dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan berkata, kelompok bajingan ini, mereka bahkan berani merantaimu. Namun, Spring sepertinya memikirkan sesuatu saat ini. Dia buru-buru berkata, Feng Hao, ayo pergi. Masih ada penjaga penjara ilahi di sini. Mereka sangat kuat dan jumlahnya banyak. Feng Hao menyeringai. Tidak apa-apa. Mereka yang disebut penjaga penjara ilahi mungkin sedang sakit kepala saat ini. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Segera, Feng Hao meraung marah. Dia mengangkat telapak tangannya, yang dikelilingi oleh cahaya ilahi sembilan warna yang sangat terang. Seolah-olah seluruh ruang bawah tanah yang gelap telah diterangi dalam sekejap. Dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya ke bawah. Ceruji besi di depannya tidak berpengaruh apapun untuk menghentikannya. Namun, ada masalah saat ini. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat memutuskan rantai di tubuh Yu Chun Tian. Bahkan setelah menggunakan kekuatan Heaven Surat, rantainya tidak bergeming sama sekali. Hal ini membuat Feng Hao cemas. Rantai ini mengandung kekuatan pembatasan. Tidak mungkin kekuatan eksternal memutuskannya kecuali saya memulihkan kultifasi saya dan membebaskan diri saya sendiri. Spring berbicara dengan ekspresi suram. Jika dia berada di puncaknya, dia tentu tidak akan khawatir tentang hal ini. Namun, budidaya mereka yang dipenjara di penjara ilahi akan ditutup sementara. Bahkan hukum waktu yang dikendalikan musim semi akan diekstraksi. Saat ini, dia adalah wanita lemah tanpa kekuatan sedikitpun. Pulihkan kekuatanku. Feng Hao tercengang. Segera setelah itu, dia teringat sesuatu. Tapi pada saat ini, rawungan marah terdengar dari belakang, menyebabkan ekspresi Feng Hao dan Spring berubah drastis. Feng Hao, jadi kamu di sini. Mati. Hembusan angin menyerangnya dari belakang. Segera, Feng Hao tiba-tiba bergerak maju dan mendorong telapak tangannya ke belakang. Detik berikutnya, cahaya ilahi sembilan warna yang terang dan cemerlang tiba-tiba muncul, sementara suara samar menyebar. Feng Hao telah memblokir serangan. Namun, ketika Feng Hao berbalik, dia menemukan bahwa orang yang menghentikannya adalah penjaga berjubah hitam. Dari kelihatannya, dia adalah penjaga penjara ilahi. Dia orang nomor dua, pemimpin penjara ilahi saat ini. Musim Semi berbicara dengan suara rendah. Jelas sekali bahwa orang ini memiliki latar belakang yang kuat. Nomor dua, Feng Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bahkan orang nomor satu mereka, Hei Ya, sudah mati. Seorang penjaga penjara ilahi berani menghentikanku. Apa? Hei Ya sudah mati. Segera, Spring mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia menemukan bahwa kemajuan kultifasi Feng Hao sepertinya adalah sesuatu yang tidak dapat dia lihat. Saat itu, hukum kekuatan dalam dirinya dan tubuh Spring Suan telah ditarik keluar, jelas untuk membantu nomor satu. Namun, bagaimana mungkin dia tidak terkejut saat mendengar dari Feng Hao bahwa Hei Ya sudah mati. Seharusnya mudah bagimu untuk menyempurnakan kedua energi ini. Setelah itu, kamu dapat membebaskan diri. Saya akan menangani yang nomor dua. Feng Hao perlahan mengeluarkan dua benda yang berkedip-kedip dan menyerahkannya ke Spring. Segera setelah itu, dia berbalik menghadap nomor dua. Namun, Spring tertegun saat melihat dua benda di tangannya. Yang satu terbuat dari emas, sedangkan yang lainnya berwarna perak. Itu adalah hukum waktu dan hukum ruang. Bagaimana kedua jenis hukum ini bisa jatuh ke tangan Feng Hao? 2.866 Beri aku 5 menit. Musim Semi juga tahu bahwa waktu adalah hal yang paling penting, jadi dia tidak menunda lebih jauh. Salah satu dari dua hukum kekuasaan awalnya miliknya, jadi dia segera menyempurnakannya. Proses ini tidak memerlukan banyak waktu. Selama dia menyempurnakan hukum kekuasaan, dia akan mampu melepaskan diri dari belenggu itu sendiri. Feng Hao menganggupkan kepalanya. 5 menit sudah cukup. Segera, dia menghadapi orang nomor dua yang tinggi dan kokoh. Sebuah cibiran tanpa sadar muncul dari sudut mulutnya. Cahaya ilahi sembilan warna perlahan muncul di tangannya. Fluktuasi energi yang menakjubkan langsung terpancar keluar. Ekspresi nomor dua berubah menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa Feng Hao sangat kuat. Sangat kuat sampai-sampai dia bisa membunuh Heiya, yang memiliki dukungan dua hukum dan telah memahami kedalaman kekuatan. Jika dia menghadapi Feng Hao, peluang kemenangannya tidak akan tinggi. Namun, dia tidak punya jalan mundur. Sejak berdirinya alam surgawi, lembaga pemasyarakatan ilahi telah ada. Mereka yang dipenjara di lembaga pemasyarakatan ilahi tidak pernah bisa keluar. Ini juga merupakan tanggung jawab para penjaga lembaga pemasyarakatan ilahi. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Feng Hao kali ini, dia benar-benar tidak bisa membiarkan Feng Hao membawa siapapun keluar dari penjara ilahi. Kamu bukan lawanku. Kamu tidak bisa menghentikanku. Feng Hao berbicara dengan nada acuh tak acuh. Meskipun nomor dua sangat kuat, dan budidayanya mungkin di atas miliknya, Feng Hao tidak takut padanya. Itu karena dia bisa memicu seni pemisahan langit tingkat keempat. Begitu dia melepaskan kekuatan bertarungnya, orang nomor dua tidak akan bisa menghentikannya. Aku tahu, tapi aku masih harus menghentikanmu. Kata nomor dua dengan suara yang dalam. Dia perlahan mengambil posisi menyerang. Sesaat kemudian, pedang panjang yang berkedip dengan cahaya dingin tiba-tiba muncul di tangannya. Segera, penjara yang gelap dan suram menjadi semakin dingin karena kemunculan pedang panjang yang berkedip-kedip ini. Karena itu masalahnya, mari kita putuskan hidup dan mati dalam satu gerakan. Melirik ke nomor dua, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan di sini. Dengan sedikit menutup matanya, dia diam-diam mengedarkan seni pembelah surga. Kali ini, dia ingin mengaktifkan seni pembelah surga. Begitu dia berhasil, kekuatan tempurnya akan meningkat empat kali lipat. Harus dikatakan bahwa ketika pemahamannya tentang seni membelah langit meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dia menjadi semakin mahir dalam memicu seni membelah langit. Setelah beberapa kali mencoba, Feng Hao merasa bahwa dia telah berhasil memicu seni membelah langit. Dia tiba-tiba membuka matanya. Di saat yang sama, orang nomor dua maju selangkah. Pedang panjang yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin melintas di tangannya saat dia menyerang Feng Hao. Feng Hao dengan marah meraung. Segera setelah itu, dia melayangkan pukulan ke depan. Cahaya ilahi sembilan warna yang tak terbatas langsung memenuhi penjara ilahi yang gelap dan suram ini. Detik berikutnya, riak energi yang kuat muncul seolah-olah ingin membalikkan penjara ilahi yang gelap ini. Ledakan. Suara keras terdengar. Energi Feng Hao bertabrakan dengan pedang panjang di tangan nomor dua. Sesaat kemudian, riak energi menakutkan terus menyebar, seolah ingin meratakan penjara gelap sepenuhnya. Setelah beberapa napas, riak energi menakutkan itu perlahan menjadi tenang. Namun, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, pedang panjang terlempar dan dengan kejam ditusupkan ke tanah di dekatnya. Faktanya, banyak retakan muncul di pedangnya. Kamu kalah. Suara acuh tak acuh terdengar. Sosok Feng Hao langsung muncul di depan orang nomor dua. Matanya tanpa emosi saat dia melihat ke bawah ke nomor dua, yang tubuhnya berlumuran darah. Nomor dua dengan paksa mengungkapkan senyuman. Namun, kehidupan di matanya perlahan menghilang. Dia telah kalah. Harga kekalahan adalah kematian. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mereka hampir sampai. Itu adalah kata-kata terakhir yang diucapkan nomor dua sebelum dia meninggal. Namun, Feng Hao juga mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata itu. Dia jelas tahu siapa yang dimaksud nomor dua. Segera, dia menarik nafas dalam-dalam dan pandangannya tertuju pada spring di belakangnya. Saat ini, tubuh musim semi dikelilingi oleh dua jenis cahaya ilahi, emas dan perak. Saat dia menyempurnakan kedua hukum ini, aura musim semi terus berubah. Setelah beberapa saat, kedua jenis cahaya ilahi itu perlahan meredup. Pada saat ini, spring tiba-tiba membuka matanya. Satu sisi pupilnya berwarna emas dan sisi lainnya berwarna perak. Apakah kamu sudah selesai? Feng Hao bertanya dengan lembut. Mereka tidak punya banyak waktu lagi. Mereka harus meninggalkan penjara ilahi secepat mungkin. Tidak, mereka harus meninggalkan pegunungan grid desolate sesegera mungkin. Aku sudah selesai. Aku bahkan merasa akan membuat terobosan, kata spring sambil tersenyum. Musim semi berkata sambil tersenyum. Perasaan mendapatkan kembali kekuatannya sungguh luar biasa. Dia meraung dan belenggu di tubuhnya putus. Belenggu penjara ilahi tidak dapat dipatahkan oleh kekuatan luar. Namun, begitu orang yang dipenjara mendapatkan kembali kekuatannya, akan mudah baginya untuk mematahkan belenggu tersebut. Ada strip giok di tubuh nomor dua. Hancurkan itu dan belenggu semua orang dipenjara ilahi akan otomatis dilepas. Namun, pada saat ini, setelah spring melepaskan diri dari belenggu, dia berkata kepada Feng Hao. Apa yang kamu coba lakukan? Feng Hao memandang spring dengan bingung. Jika aku tidak salah, dewa akan segera datang. Daripada melakukan ini, mengapa kita tidak mengambil kesempatan untuk membuat tempat ini lebih kacau? Dengan cara ini, akan lebih menguntungkan bagi kita untuk meninggalkan penjara ilahi. Kata musim semi sambil tersenyum. Feng Hao tiba-tiba mengerti. Jadi itulah masalahnya. Ini memang sebuah metode. Segera, dia menemukan potongan batu giok hitam di mayat nomor dua. Segera, dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang jelas, kalian semua bebas. Ledakan. Strip batu giok hitam di tangannya hancur. Ketika potongan batu giok hitam itu pecah, suara gemuruh terdengar di seluruh penjara ilahi. Mereka yang di penjara awalnya mengira bahwa mereka akan terjebak di penjara ilahi yang gelap ini selama sisa hidup mereka. Namun saat ini, mereka akhirnya mendapatkan kebebasannya. Ayo pergi. Saat itu, Feng Hao dan Spring tidak ragu sama sekali. Mereka saling memandang dan tubuh mereka tiba-tiba melesat keluar, langsung menuju pintu keluar. Mereka benar-benar tidak punya banyak waktu lagi. Seorang ahli abadi bisa turun kapan saja. Namun, ketika Feng Hao muncul di luar, dia menyadari bahwa keadaannya memang kacau. Terjadi pertempuran di mana-mana. Binatang iblis purba sedang bertarung dengan para penjaga penjara ilahi. Sian, Er juga terjerat dengan Soverein Sieyue. Mungkin karena batasan penjara ilahi dilanggar, beberapa binatang iblis lainnya juga mengambil kesempatan untuk masuk, menyebabkan seluruh tempat menjadi kacau. Kalian benar-benar menghancurkan penjara ilahi. 2867 Jika Soverein Sieyue terkejut karena Spring berhasil diselamatkan, maka ketika semua ahli di penjara ilahi dibebaskan, hati Soverein Sieyue dipenuhi dengan keputus asaan. Namun, Feng Hao tidak punya waktu untuk memperhatikan penguasa Sieyue. Segera, dia dan Spring muncul di samping Sian Er. Keduanya bertukar pandang dan menganggupkan kepala. Segera, pikiran untuk mundur muncul di hati mereka. Ledakan Pada saat ini, ledakan besar bergema tidak jauh dari sana, disertai dengan jeritan yang memilukan. Feng Hao melirik sekilas dan menyadari bahwa naga iblis Kilin sebenarnya telah membunuh penguasa lain. Segera, naga iblis Kilin memperhatikan Feng Hao. Heh, naga iblis Kilin, aku sudah melepaskan semua orang di penjara ilahi. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Feng Hao juga berkata sambil tersenyum tipis. Naga iblis Kilin sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Namun, dia tahu bahwa waktunya sangat mendesak, jadi dia mengabaikan Feng Hao dan menyerbu ke penjara ilahi, seolah-olah dia ingin merebut persenjataan ilahi berdaulat yang ditekan di penjara ilahi. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Soverein Xie Yue meraung marah ketika dia melihat mereka bertiga mencoba pergi. Matanya menjadi merah. Penjara ilahi hampir rata dengan tanah karena tindakan Feng Hao. Akhir hidupnya tidak akan lebih baik. Karena itu, dia memutuskan untuk menunda kelompok Feng Hao meskipun dia harus mempertaruhkan nyawanya. Itu karena jika dia bisa menunda kelompok tiga Feng Hao sampai para ahli alam abadi tiba, bahkan jika dia mati, dia setidaknya akan memiliki kambing hitam. Pergilah, si tua bangka. Jangan ganggu aku. Ekspresi Feng Hao juga gelap. Penguasa Xie Yue sedang mempertaruhkan nyawanya, sehingga membuat mereka sedikit kesulitan untuk menghadapinya. Bunuh dia. Sian, R sangat tegas. Dia segera mengambil tindakan. Orang itu agak sulit untuk dihadapi, tetapi jika mereka tidak membunuhnya sekarang, maka mereka tidak akan bisa pergi ketika para ahli alam abadi tiba. Feng Hao dan Spring saling bertukar pandang dan menganggupkan kepala. Ketiganya bergandengan tangan, dan penguasa Xie Yue tidak bisa menahan diri. Sudah sangat berat baginya untuk menghadapi Sian, R sendirian, belum lagi Feng Hao dan Spring telah bergandengan tangan. Niat membunuh muncul di mata Spring. Jika bukan karena orang itu, bagaimana hukum energinya bisa diekstraksi dan menjadi tahanan? Soverein Xie Yue sekali lagi dibunuh oleh mereka bertiga dalam sekejap. Namun dengan kematian dua penguasa, para penjaga penjara ilahi terbunuh atau terluka parah. Dalam sekejap, apa yang disebut penjara ilahi menjadi sangat kacau. Ayo pergi. Aku punya firasat buruk di hatiku. Feng Hao tiba-tiba menyalak. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan firasat bahaya di dalam hatinya. Itu bukan masalah kecil, dan ada kemungkinan besar bahwa para ahli alam abadi telah tiba di pegunungan Grid Desolate dan bergegas mendekat. Ayo pergi ke timur. Aku tahu ada jalan keluar lain di timur. Kata Musim Semi. Sebagai orang suci dari alam abadi, dia secara alami memahami beberapa hal tentang penjara ilahi. Dia langsung berkata sambil sesekali melirik ke belakang. Itu karena dia samar-samar bisa merasakan oh ratuannya. Kalau begitu ayo pergi ke timur. Feng Hao sangat tegas. Segera, mereka bertiga saling bertukar pandang, sebelum terbang ke arah timur. Mereka tidak berani menunda sedikitpun. Ini karena jika mereka berhenti sejenak, kemungkinan besar mereka akan jatuh ke dalam kondisi yang tidak bisa dihancurkan. Kekacauan di penjara ilahi terus berlanjut. Seiring dengan kepergian kelompok tiga orang Feng Hao, para penjaga penjara ilahi mulai mati, hanya menyisakan auman binatang iblis. Penjara ilahi, yang pernah berkuasa di pegunungan Grid Desolate, kini berubah menjadi seperti itu. Sesaat kemudian, dunia di sekitar mereka mulai bergetar. Gelombang aura, begitu kuat hingga hampir mustahil untuk bernapas, turun ke atas mereka. Satu demi satu sosok melesat ke udara. Orang yang memimpin tidak lain adalah penguasa alam abadi. Para ahli alam abadi tampak sangat muram ketika mereka melihat ini. Penguasa alam abadi melambaikan tangannya dan mendengus, bunuh binatang iblis ini. Para ahli mulai bergerak, meskipun ini hanya binatang iblis primordial, mereka tidak memiliki peluang melawan para ahli dari alam abadi. Mengaum. Raungan marah terdengar, dan sesosok tubuh besar keluar dari penjara ilahi. Itu tidak lain adalah naga iblis Kilin. Sial, anak itu menipuku. Naga iblis Kilin mengutuk dalam hati. Meskipun dia memiliki laso penjerat naga, terlihat jelas bahwa dia dikepung. Naga iblis Kilin tidak berani membuang waktu lagi. Dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari pengepungan dan meninggalkan pegunungan grid desolate dengan laso yang menjerat naga. Naga iblis Kilin, Huff, kamu juga bagian darinya. Beraninya kamu mencoba mendapatkan senjata dewa tertinggi. Tetap di sini. Penguasa alam abadi mendengus dingin. Bersama dengan beberapa ahli lainnya, mereka mencegat naga iblis Kilin. Dapat dikatakan bahwa naga iblis Kilin menderita kerugian besar kali ini. Mustahil baginya untuk melarikan diri dengan tenang dari begitu banyak ahli. Dia segera mengertakan gigi dan membuang laso penjerat naga yang dia peroleh. Kemudian, dia menggunakan metodenya sendiri untuk bersembunyi sepenuhnya di kehampaan dan meninggalkan dunia ini. Jangan mengejarnya. Mendapatkan kembali senjata suci tertinggi sudah cukup. Penguasa alam abadi mengerutkan kening. Saat ini, sebagian besar binatang iblis purba sudah mati. Suaranya dingin. Orang-orang di penjara ilahi telah dibebaskan. Kejar mereka. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup. Bagaimana dengan mereka? Namun, ada juga beberapa orang yang bertanya. Kali ini, mereka tidak datang untuk penjara ilahi, tetapi untuk penguasa abadi yang jahat. Feng Hao melakukannya untuk menyelamatkan Chun, tapi Chun tahu situasi di sini. Dia pasti memilih pintu keluar timur. Ayo kita kejar dia, kata penguasa alam abadi dengan dingin. Lembaga pemasyarakatan ilahi telah rata dengan tanah, dan Feng Hao berhasil menyelamatkan para tahanan. Alam abadi telah menderita kerugian besar. Tidak peduli apa, mereka harus menangkap Feng Hao. Jika tidak, alam abadi akan kehilangan muka. Segera, di bawah kepemimpinannya, sebagian ahli tetap tinggal untuk membereskan kekacauan di penjara ilahi, sementara sebagian lainnya mengikutinya dan menuju ke arah timur. Rupanya, mereka mengejar Feng Hao. 2868 Mereka bertiga tidak berani menunda sedikitpun saat mereka dengan panik berlari sepanjang jalan. Namun, sesaat kemudian, mereka merasakan beberapa aura yang sangat kuat muncul secara samar-samar di belakang mereka. Jelas sekali, mereka adalah ahli dari tahap imortal. Mereka benar-benar mengejar kita. Segera, Feng Hao mengerutkan kening. Ini bukanlah hal yang baik untuk diwaspadai. Namun, bagi mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk mengejar sekelompok ahli Soverein jika mereka mengejar dengan sekuat tenaga. Saya akan tinggal. Namun, pada saat ini, Sian Er tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Dia dengan jelas memahami bahwa mereka bertiga tidak memiliki peluang besar untuk melarikan diri bersama. Namun, salah satu dari mereka harus tetap tinggal. Oleh karena itu, inilah rencananya di dalam hatinya. Itu karena dia samar-samar menebak bahwa para ahli tahap imortal ini datang untuknya. Jika dia memilih untuk tetap tinggal, itu akan efektif. Setidaknya, dia bisa menundanya untuk sementara waktu. Namun, Feng Hao bisa menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan Pegunungan Grid Desolate. Tidak, tentu saja tidak. Feng Hao langsung menolak. Dia tahu konsekuensi dari tetap tinggal. Namun, bagaimana dia bisa membiarkan Sian Er tinggal? Karena mereka memasuki Pegunungan Grid Desolate bersama-sama, mereka harus pergi bersama. Sian Er tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya mendengar apa yang dipikirkan Feng Hao. Dalam keadaan seperti itu, seseorang harus berkorban. Demi Feng Hao, dia rela mengorbankan dirinya sendiri. Namun, saat ini, Spring berkata, saya punya ide. Pada saat itu, mata Feng Hao berbinar dan dia juga bertanya, metode apa? Sian, Er juga melirik musim semi. Jelas sekali bahwa dia juga penasaran dengan metode yang dia bicarakan. Saya telah menyempurnakan hukum waktu dan hukum ruang pada saat yang sama. Saya telah menyentuh bentuk yang mendalam. Mungkin saya punya ide. Spring mengerutkan kening dan berkata, saya bisa membangun gerbang ruang dan waktu untuk meninggalkan Pegunungan Grid Desolate. Gerbang Ruang dan Waktu Feng Hao terkejut. Mungkinkah itu merupakan bentuk mendalam dari hukum waktu? Namun, saya butuh waktu. Saya bisa menggunakannya selagi kita bergerak maju, kata Spring perlahan. Berapa lama yang kamu butuhkan? Feng Hao bertanya dengan suara yang dalam. Saat ini, mereka dapat ditangkap kapan saja. Situasinya sangat kritis. Hanya beberapa menit. Spring berkata dengan tenang, namun, gerbang ruang dan waktu ini memiliki kelemahan. Kita tidak bisa memprediksi kemana kita akan diteleportasi. Mendengar ini, Feng Hao dan Xian, er terkejut. Ada teknik rahasia seperti itu, tapi mereka tidak bisa memprediksi kemana mereka akan diteleportasi. Spring berkata dengan canggung, sebenarnya, itu mungkin. Tapi untuk mendapatkan koordinat relik itu, relik itu harus berada di suatu tempat yang pernah aku kunjungi. Namun, aku tidak punya koordinat apapun, jadi aku hanya bisa berteleportasi secara acak. Sudah cukup, selama kita bisa meninggalkan pegunungan grid desolate dan berteleportasi ke tempat lain, tidak ada yang perlu ditakutkan. Lagi pula, dengan kekuatan kita bertiga, tidak ada tempat di dunia penglai ini yang bisa kita lewati. Jangan pergi, Feng Hao tersenyum. Setelah meninggalkan pegunungan grid desolate, mereka akan jauh lebih aman. Mengenai kemana mereka akan diteleportasi, mereka tidak perlu terlalu memikirkannya. Namun, jika ketiganya digabungkan, itu sudah cukup untuk menghadapi bahaya apapun, selama mereka tidak dikejar oleh makhluk abadi. Ya, ayo cepat, hanya butuh waktu sebentar. Ketika Spring mendengar kata-katanya, dia menganggupkan kepalanya. Segera, pancaran cahaya ilahi emas dan perak berputar di sekitar tangannya dan gelombang riak energi yang sangat besar menyebar. Mengambil nafas dalam-dalam, Spring perlahan menutup matanya. Namun selama proses ini, ketiganya tidak melambat sama sekali. Di belakang mereka, aura tak terbatas semakin kuat. Pada saat ini, di dunia luar, para ahli lembah Suandao dan puncak Ling Xiao juga diam-diam mulai bergerak. Di lembah Suandao, Tong Tian, Grenis Soverein dan yang lainnya berkumpul. Ada juga banyak ahli di belakang mereka. Kali ini, dapat dikatakan bahwa lembah Suandao telah sepenuhnya menunjukkan fondasinya. Kali ini, kita akan pergi ke Pegunungan Grid Desolate untuk memberikan dukungan kepada Feng Hao. Grenis Soverein berkata perlahan, jika aku tidak salah, dia telah berhasil menyelamatkan mereka. Namun, seorang ahli alam abadi pasti telah turun ke Pegunungan Grid Desolate. Kalau begitu ayo pergi, aku juga ingin melihat betapa menakutkannya fondasi ahli alam abadi setelah ribuan tahun. Tong Tian berkata dengan dingin. Segera, mereka bersiap berangkat ke Pegunungan Grid Desolate untuk memberikan dukungan kepada Feng Hao. Namun, pada saat ini, suara orang tua terdengar samar-samar, menyebabkan mereka tercengang. Kamu tidak perlu pergi ke Pegunungan Grid Desolate. Ketika Pak Tua Suanyuan muncul di Lembah Suandao, penguasa Tong Tian dan penguasa Hong Meng bertukar pandang dan mengerutkan kening. Mengapa? Karena itu tidak perlu. Penatua Suanyuan menyipitkan matanya seolah dia bisa melihat masa depan. Mungkinkah Feng Hao mampu melarikan diri dari pengepungan begitu banyak ahli? Grenis Soverein berkata dengan ragu. Bahkan dengan keberadaan Sian Er, hal itu mustahil. Kali ini, ahli alam abadi telah mengeluarkan semua fondasinya. Bahkan ia kaget dengan banyaknya ahli yang muncul. Dengan terjalinnya ruang dan waktu, dia tidak akan mati kali ini. Penatua Suanyuan menggelengkan kepalanya. Kata-katanya samar-samar mengisyaratkan sesuatu. Kemudian, dia berkata kepada Tong Tian, kalian tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu mengungkap fondasi Lembah Suandao. Jika aku tidak salah, ahli alam abadi akan segera mengambil tindakan melawan kalian. Tong Tian menghela nafas saat mendengar ini. Awalnya, dia ingin membawa beberapa orang ke Pegunungan Grid de Solate. Namun, karena Penatua Suanyuan berkata demikian, dia menyerah pada gagasan ini. Bagaimanapun, fondasi Lembah Suandao dapat digunakan sebagai kartu truf. Selain itu, sekarang ahli alam abadi telah mengungkapkan semua fondasinya. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alam abadi. Mereka tidak lagi misterius dan menakutkan seperti sebelumnya. Di Pegunungan Grid de Solate, penguasa abadi telah secara samar-samar merasakan aura Feng Hao dan yang lainnya. Matanya bersinar karena kegembiraan. Itu karena mereka akan segera dapat melihat Evil Immortal Sovereign. Bagi para dewa, dewa jahat tertinggi tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang setara dengan keyakinan. Dalam situasi saat ini, jika Evil Immortal Supreme dapat kembali ke yang abadi, maka Lembah Suandao, Puncak Ling Xiao, dan bahkan Klan Penjaga, para dewa secara alami tidak perlu takut pada mereka. 2869 Namun, semua ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa penguasa abadi yang jahat dapat kembali. Mereka ada di depan kita. Kita tidak boleh membiarkan mereka meninggalkan Pegunungan Grid de Solate. Kata penguasa abadi dengan suara rendah. Begitu mereka meninggalkan Pegunungan Grid de Solate, tidak akan mudah untuk melacaknya. Oh, riak spasial yang sangat kuat. Salah satu ahli mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya. Ada riak energi yang menakjubkan di depan mereka. Itu adalah riak spasial. Ada juga riak energi hukum waktu. Kata penguasa abadi dengan suara rendah. Mereka menggunakan hukum ruang dan waktu pada saat yang bersamaan. Apa yang mereka lakukan? Bahkan para dewa, yang telah mewarisi kedua kekuatan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak tahu apa yang akan terjadi jika kedua kekuatan itu digabungkan. Kedua hukum kekuasaan itu telah jatuh ke tangan Fenghou. Mungkinkah dia telah memberikannya pada musim semi? Salah satu tetua berkata dengan bingung. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika kedua kekuatan itu digabungkan. Sepertinya begitu. Penguasa abadi melihat ke depan dan berkata, dengan kecepatan ini, mereka tidak akan bisa meninggalkan pegunungan Grid de Solate. Memang benar, berdasarkan kecepatan mereka saat ini, meskipun masih ada jarak yang besar antara mereka dan kelompok Fenghou, mereka akan dapat dengan cepat mengejar mereka bertiga dalam waktu singkat. Bagaimanapun, kesenjangan antara tingkat budidaya kedua pihak terlihat jelas. Namun, pada saat itu, Fenghou terus-menerus memperhatikan banyak kehadiran di belakangnya. Saat kehadirannya semakin dekat, rasa khawatir muncul di hatinya. Namun, dia melirik spring. Pada saat itu, tubuh musim semi dikelilingi oleh dua jenis cahaya ilahi, satu emas dan satu perak. Gelombang fluktuasi besar keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, di telapak tangan spring, dua gumpalan emas perak yang melambangkan dua kekuatan yang sangat berbeda sedang menyatu. Dari kelihatannya, selama kedua kekuatan ini berhasil digabungkan, mereka akan mampu membangun apa yang disebut gerbang ruang waktu. Dengan gerbang ruang waktu, mereka akan bisa meninggalkan pegunungan grid desolate dalam sekejap. Ekspresi Sianer sangat serius. Dia melirik ke belakangnya dari waktu ke waktu. Dalam hatinya, dia telah mengambil keputusan. Jika tidak ada pilihan lain, dia akan tetap tinggal dan memblokir para ahli di belakangnya. Dia akan memberi cukup waktu bagi Feng Hao untuk pergi. Bodoh, jangan panik. Kita datang ke pegunungan grid desolate bersama-sama. Aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Pada saat ini, Feng Hao juga memperhatikan perubahan ekspresi Sianer. Dia tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Sianer? Dia dan Sian, R adalah orang-orang yang akan menyerahkan hidup mereka demi satu sama lain. Namun, mengingat situasi saat ini, dia pasti tidak akan membiarkan Sianer tinggal. Sian, R memaksakan senyum. Semakin Feng Hao bertindak sedemikian rupa, dia menjadi semakin bertekad. Dia diam-diam mengedarkan semua kekuatan di tubuhnya. Pada saat kritis, dia tiba-tiba berbalik dan mencegatnya. Segera, itu akan segera selesai. Saat ini, Spring berkata dengan suara rendah. Feng Hao melihatnya. Dua lampu emas dan perak di tangan Spring hampir selesai menyatu. Segera, dia tersenyum di dalam hatinya. Selama gerbang ruang waktu berhasil, tentu saja tidak perlu mempertimbangkan hal lain. Mereka sudah menyusul. Namun, pada saat ini, Sian, R berbicara dengan tenang. Saat suara Sianer terdengar, langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Gelombang tekanan yang sangat besar turun dari langit. Di bawah tekanan ini, tidak ada perubahan pada Sianer. Namun, tubuh Feng Hao dan Chun Chun tiba-tiba melambat, seolah-olah mereka mengalami semacam pembatasan. Tidak, mereka telah menutup ruang ini. Feng Hao mengerutkan alisnya, perasaan buruk muncul di hatinya. Tidak apa-apa, beri aku sedikit waktu lagi. Bahkan jika mereka telah menyegel ruang ini, gerbang ruang waktu masih bisa menembus kehampaan. Musim Semi berkata dengan cemas. Pada saat ini, energi di tangannya hampir habis menyatu. Yang dia butuhkan hanyalah lebih banyak waktu. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan pegunungan Grit Desolate. Namun, pada saat ini, suara wanita sedingin es tiba-tiba bergema di samping Feng Hao. Tidak lama kemudian, para ahli di belakang mereka menyusul dan menghalangi jalan mundur Feng Hao. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Karena itu, dia menyerah untuk terus maju. Sebaliknya, dia berhenti dan berbalik menghadap para ahli dari dunia abadi. Aku mengulur waktu untukmu. Cepatlah. Feng Hao juga mengirimkan suaranya. Jelas, selama mereka bisa mengulur waktu, itu sudah cukup. Segera, jalan mereka diblokir. Banyak ahli mengelilingi mereka. Pemimpin kelompok itu adalah penguasa abadi. Dia melirik spring tetapi mengabaikannya. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada Sian R. Setelah beberapa saat, dia dengan hormat berkata, Tuan penguasa abadi, kami di sini untuk menyambut Anda kembali ke dunia abadi. Kami memberikan penghormatan kepada penguasa abadi. Sekelompok ahli segera berlutut dengan satu kaki. Tentu saja, mereka sedang berbicara dengan Sian R. Mereka sudah menentukan bahwa Sian R adalah penguasa abadi mereka. Tidak, kamu salah orang. Aku bukan penguasa abadi. Sian R sangat tenang. Dia melirik penguasa abadi. Saya pikir tuanku telah melupakan beberapa hal untuk sementara. Tapi jangan khawatir. Ikuti kami kembali ke pengadilan surgawi dan Anda secara alami akan mengingat semuanya. Penguasa abadi perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sian R. Di matanya, Sian R memang adalah penguasa abadi. Namun demikian pula, dia tidak dapat mengingat apapun, termasuk identitasnya sendiri. Namun, selama mereka bisa membawanya kembali ke pengadilan surgawi, tentu saja ada cara bagi penguasa abadi untuk memulihkan ingatannya. Aku khawatir ini akan menyulitkanmu. Namun, pada saat ini, Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman aneh. Para ahli dari dunia abadi tercengang. Apa yang membuat pria ini tersenyum? Pada saat berikutnya, dua energi emas perak di tangan spring akhirnya menyatu. Segera, fluktuasi energi yang mengerikan meletus. Sesaat kemudian, ruang di depan mereka langsung terkoyak, membentuk keretakan. Gerbang waktu telah muncul. Ayo pergi. Musim semi tidak ragu-ragu. Dia langsung meraih lengan Sian, R dan Feng Hao, berbalik, dan melompat ke gerbang waktu. 2870. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang tercengang. Ini adalah sesuatu yang secara praktis mustahil. Ruang ini jelas-jelas tertutup oleh mereka, namun musim semi sebenarnya mampu menembus belenggu ruang pada saat ini. Bahkan jika ada cara untuk melakukannya, spring tidak mungkin melakukannya dengan kultifasinya saat ini. Penguasa abadi tetap diam. Dia mendengus dingin dan maju selangkah. Dengan lambayan tangannya, gelombang energi yang kuat keluar. Feng Hao segera merasakan kemunculan energinya. Dia segera memeluk Sianer dan menariknya ke dalam pelukannya. Namun, ketika dia memasuki gerbang spasial, dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di punggungnya. Kekuatan mengerikan langsung mendorong Feng Hao masuk, menyebabkan tubuh Feng Hao menghilang ke dalam gerbang spasial. Namun, ketika ketiganya menghilang ke dalam gerbang spasial, celah spasial juga tiba-tiba menghilang, meninggalkan sekelompok dewa. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang kita lakukan sekarang? Tentu saja, wajah para ahli itu tidak lebih baik. Lagipula, meski dengan upaya bersama dari beberapa penguasa, mereka masih berhasil membiarkan pihak lain melarikan diri. Ini hanyalah tamparan di wajah mereka, dan itu adalah rasa sakit yang menyengat. Benua Seratus Ras Feng Hao pasti akan kembali kebenua Seratus Ras. Penguasa abadi dengan dingin mendengus. Setelah kita mengendalikan seluruh ras manusia, apakah kita masih harus khawatir dia tidak akan kembali? Dia juga agak marah. Dia memahami dengan jelas bahwa sebagian besar alasan mengapa Feng Hao dan yang lainnya bisa pergi adalah karena bantuan Spring. Spring juga merupakan murid langsungnya. Jika masalah ini menyebar, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Namun, dia lupa bahwa ketika hukum Spring dicabut secara paksa, dia tidak keberatan. Dia juga mengabaikan permintaan Spring. Ketika Spring dibawa ke penjara ilahi dan statusnya sebagai orang suci dicabut, dia juga tetap acuh-ta'acuh. Ayo pergi dan bereskan kekacauan di penjara ilahi, kata penguasa abadi. Kata penguasa abadi dengan suara yang dalam. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar kelompok Feng Hao. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menenangkan binatang iblis di penjara ilahi, dan kemudian memikirkan cara untuk menghadapi manusia dari benua Seratus Ras sehingga Feng Hao akan menyerah dengan patuh. Namun, pada saat ini, di ruang kehampaan yang kacau, musim semi, Sian, R, dan Feng Hao berada di lorong pelindung emas. Mereka bertiga sepertinya berada dalam ruang kehampaan yang kacau balau. Berapa lama kita akan pergi? Sian R bertanya sambil mengerutkan kening. Mereka berada di ruang yang kacau. Meski dikatakan tidak ada orang luar yang bisa masuk, itu juga berbahaya. Begitu badai spasial muncul, semuanya akan musnah. Tunggu, aku tidak bisa mengendalikan gerbang tata ruang ini sekarang. Serangan tuanku sepertinya telah mempengaruhi gerbang tata ruang, ring dengan wajah penuh keringat. Baru saja, ketika gerbang tata ruang akan menghilang, ia terkena energi dari penguasa abadi. Meski Feng Hao menghalanginya, gempa susulan masih berdampak pada gerbang tata ruang. Feng Hao, ada apa? Namun, pada saat ini, Sian R juga menyadari ada yang tidak beres dengan Feng Hao. Setelah memasuki gerbang ruang waktu, Feng Hao berlutut di tanah dengan satu kaki, terus-menerus terengah-engah, seolah itu sangat melelahkan baginya. Saya baik-baik saja. Namun, saat ini, Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang sangat pucat. Ini membuat Sian R ketakutan. Dia segera pergi untuk mendukung Feng Hao, tapi dia merasa tangannya basah. Dia melihat ke bawah dan melihat darah. Pada saat ini, Sian R tercengang. Dia melihat ada luka mengejutkan di punggung Feng Hao. Dia segera ingat bahwa Feng Hao lah yang memblokir serangan itu untuknya. Kamu bodoh. Mata Sian R langsung menjadi kabur karena air mata. Jika Feng Hao tidak menariknya pada saat terakhir, dia takut orang yang terluka parah adalah dia. Namun, Feng Hao sedikit berubah untuknya. Ia pun rela menderita cedera serius. Aku, baik-baik saja. Aku tidak akan mati. Feng Hao juga tersenyum tak berdaya. Dia melirik spring dan berkata dengan suara serak, Aku serahkan tempat ini padamu. Kultifasi tuanmu terlalu mendominasi. Kekuatannya hampir menghancurkan lima jeroan dan enam jeroanku. Harus dikatakan bahwa budidaya penguasa abadi sangat mengejutkan. Hanya satu serangan saja sudah cukup untuk melukai Feng Hao secara serius. Jika mereka bertarung tatap muka, Feng Hao mungkin tidak akan bertahan lebih dari tiga ronde sebelum dia dibunuh oleh penguasa abadi. Ia, percayalah padaku. Seharusnya itu tidak menjadi masalah. Musim semi juga menghapus keringat di wajahnya. Dia juga melakukan yang terbaik untuk memperbaiki gerbang tata ruang. Baru saja, tindakan tuannya telah menyebabkan beberapa masalah pada gerbang tata ruang. Mendengar dia mengatakan ini, Feng Hao juga mengangguk. Dia menatap Sianer dengan pandangan meyakinkan dan dengan lembut berkata, Jangan takut. Aku masih memiliki rumput sembilan kehidupan. Cedera ini tidak akan merenggut nyawaku. Sian, Er juga mengangguk dengan air mata berlinang. Dia juga berkata, Jangan bicara lagi. Cepat dan sempurnakan rumput sembilan kehidupan. Pada saat itu, Feng Hao juga memaksakan dirinya untuk duduk bersila di tanah. Dia sedikit menutup matanya. Dia saat ini terluka parah. Jika dia ingin cepat pulih, dia harus menggunakan kekuatan mutiara spiritual dan bahkan rumput sembilan kehidupan. Kekuatan agung dari mutiara spiritual memang bisa mengurangi cedera Feng Hao. Namun, jika dia ingin pulih dalam waktu singkat, dia mungkin harus menggunakan rumput sembilan kehidupan. Saat Feng Hao mengaktifkan kekuatan rumput sembilan kehidupan, mutiara spiritual didantiannya mulai berputar dengan tenang. Detik berikutnya, kekuatan hidup yang agung memenuhi tubuh Feng Hao. Luka berdarah di punggungnya perlahan-lahan mengelupas. Pada saat yang sama, energi sedingin es dengan cepat mengembun di punggungnya dari dadanya. Ini adalah kekuatan dari rumput sembilan kehidupan. Segera, dia mengaktifkan kekuatan rumput sembilan kehidupan dan perlahan mengedarkannya ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dengan kekuatan rumput sembilan kehidupan dan mutiara spiritual, luka-lukanya sembuh dengan sangat cepat. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk diam-diam berseru di dalam hatinya. Efek dari Nine Life Grace lebih baik dari yang dia duga. Segera, dia menarik nafas dalam-dalam dan memusatkan seluruh perhatiannya pada penyembuhan luka-lukanya. Terima kasih telah menonton!